Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita membuat ide jualan seribuan ini adalah keping indomie ini kepingnya banyak banget jadinya modalnya sedikit untungnya luar biasa untung gede banget yuk jangan lupa saksikan anak SD ini pasti suka banget ide usaha seperti ini jangan lupa dibantu like, komen, subscribe nyalakan tombol notifikasinya anda tonton sampai selesai dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masak enak bareng, dapurayanka nah teman-teman ini kita mau membuat cemilan ini adalah indomie coin nah ini minstan teman-teman sebenarnya anda pakai merk apapun monggo silahkan terserah anda cuma tadi di kolkas atau di tempat kami di lemari cuma ada indomie jadi saya pakai indomie indomie coin ini ini sudah saya rebus saya rebus seperti ini teman-teman hasilnya dan bumbunya ini sudah saya ambil seperti ini terus ini saya pakai 2 siung bawang putih disini saya pakai daun bawang dan juga daun seladrinya 5 batang yang banyak dan ini saya pakai tepung kanji atau tepung tapioka saya pakai 75 gram dan untuk finishingnya saya pakai bon cabai supaya meletop-letop pedas meskipun nanti kriuk dan crispy tapi ada sensasi hotnya dari si bon cabai ini yuk masuk ke dalam proses berikutnya nah teman-teman pertama-tama ini saya mau cupar dulu 2 siung bawang putih jadi cupar ini murah banget harganya 100 ribuan kalau tidak mau beli silahkan ada di link deskripsi murah banget karena sekarang wajib punya cupar di rumah teman-teman karena harganya murah dan efisien banget ini untuk apapun langsung halus begini dong halusnya oke kalau sudah seperti ini kita masukkan si mie mie yang sudah kita apa nanya mie ini yang sudah kita rebus langsung saya masukkan seperti ini oke tangan sudah harus bersih teman-teman ini kita kasih ini ya langsung kita kasih di daunannya seret kita cupar dulu nah ini langsung dia sudah halus jadi teksturnya ini masih kalau mie itu ya teksturnya masih ada nah disini kita masukkan si tepung kanjinya saya kasih ini juga teman-teman bumbu-bumbunya langsung kita gonteng ya bumbunya ini seret biar kesan mie-nya ini masih premium masih kerasa bau mie-nya oke bumbu juga kita masukkan tubuh instan-nya ya tubuh instan-nya ya seret baunya khas banget ini oke kalau sudah sekarang saya masukkan satu butir telur satu butir telur teman-teman lalu anda cupar lagi tarah lihat lagi ya nah hasilnya seperti ini ini kurang lembut sedikit kurang tercampur teman-teman teman-teman setelah saya blender seperti ini hasilnya ya saya tambahin tepung terigu biar dia lebih keset tepung terigunya adalah 75 gram tepung terigu nah ini kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar dia mulai mengkalis ya seperti itu bisa kita cetak seperti koin-koin bulat-bulat untuk mempermudahnya oke ini mau saya uleni disini seret nah kita uleni aja disini tangannya sudah harus bersih untuk mengulennya next teman-teman ini sekarang sudah kalis ya ini mau saya rolling pin saya tipis-tipiskan seperti ini teman-teman nah untuk membuat dia agak kesat anda tabur-taburi tepung ya pakai tepung terigu atau tepung kanji bisa banget nah seperti ini setipis mungkin teman-teman semakin tipis semakin bagus semakin tipis semakin rekah dan semakin dapat untung banyak kalau anda jual karena kita konsepnya adalah jajaran kekinian nah kalau sudah seperti ini sudah akali sudah tipis saya cetak teman-teman cetaknya ini pakai lubang-lubang ya saya kebetulan pakai lubang ini cetakan apa apa ini roti-roti tar seperti itu saya bulat-bulatkan keping-keping seperti ini jadinya anda lihat jadinya keping-keping begini oke anda terus ada bolong-bolongnya anda lubang-lubangi sampai benar-benar semuanya terlubangi dan untuk siap untuk kita goreng nah teman-teman saya siapkan minyak ini goreng yang kita panaskan dulu kalau sudah panas baru kita pakai api yang sedang ini kita goreng langsung koin-koinnya nah seperti ini semuanya teman-teman ini nanti cepat banget keringnya jadi benar-benar anda pantau nah ini harus satu-satu gini ya nanti atasnya kita kasih topping topping pedes-pedesan bisa rasa jagung bakar bisa rasa barbecue bisa rasa apa namanya cili cabai nah teman-temanku semuanya ini kita putar saja kita putar-putar saya benar-benar benar-benar dia matang kanan-kirinya nah monggo-monggo yang lain yang mau request menu-menu dari Dapurayankan silahkan komen di kolom komentar mau apa akan kita turutin insyaallah kalau ada waktu ada bahan akan kita eksekusi untuk anda jangan lupa di subscribe dulu teman-teman ini apinya api kecil ya sedang cenderung kecil biar dia matang dan tidak gosong nah sudah tunggu sebentar habis itu kita angkat ini sudah golden brown teman-teman jangan lupa anda aduk terus ya kalau sudah ini kita angkat proses belum selesai kita akan finishing dengan yang namanya kita kasih taburan topping ya biar dia lebih enak dan crunchy serta nikmat jadi jangan lupa di like, comment, subscribe teman-teman nyalakan tombol notifikasi anda supaya dia tertinggalan diabulkan dari Dapurayankan teman-teman ini dia sudah mulai dingin ini saya masukkan ke dalam toples eh jatuh semua begini ya teman-teman pelan-pelan aja oke kalau sudah seperti ini ini saya mau kasih finishing saya kasih cabai bubuk begini dua lalu kita tutup teman-teman nah seperti ini putar-putar-putar nah sudah seperti ini siap untuk kita bidangkan ini saya mau jual seribuan kita jual seribuan jadi mau saya taruh disini satu dua tiga nah seribu teman-teman segini ya taruh disini jadi ini bisa jadi untuk ide usaha ataupun untuk cemilan anda satu dua tiga wis sip yuk jangan lupa di like, komen, subscribe nyalakan tombol notifikasi anda jangan sampai tertinggal di aputan dari dapur rayankah terima kasih dan matur suhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh